Halo dari Park Güell Ini highlight kedua yang saya kunjungi di Barcelona Seperti yang saya bilang di video sebelumnya Karena ini bukan yang pertama saya ke Barcelona Jadi sebenarnya saya udah tau tempat-tempat yang mau dikunjungi Karena udah pernah kesini Ini highlight nomor dua setelah Sagrada Familia Asciteknya masih sama Antonio Gaudi Seperti yang saya udah jelasin tadi Gaudi itu Gaya asciteknya keren banget Kalau yang saya suka dari Cahadid yaitu Bangunannya yang futuristik, yang modern Kalau Gaudi itu dia gayanya yang tua Kayak ancient gitu Tapi dia tetep enak untuk dilihat Ini adalah tempat terkenal disini di Barcelona Keren banget Saya bawa jalan-jalan sedikit soal tempatnya Park Güell sendiri untuk masuk kesini cukup murah Kalau untuk dari Sagrada Familia masuknya 26 euro Student 24 400 ribu lah kira-kira Kalau ke Park Güell ini Tiket masuknya 10 euro Saya booking dua-duanya online Kalau saran saya kalau kesini Booking tiketnya online Soalnya kalau nunggu kesini Rata-rata dia lama untuk nunggu Tapi untuk sekarang karena corona Seperti yang kalian tahu Kosong tempatnya Untuk segini udah kosong Karena saya pernah kesini Dan sebelumnya emang penuh banget Untuk kalian yang penyuka asyitek seperti saya Kayak-kayak Gaudi itu harus dilihat Harus dikunjungi Harus dinikmati Oke tadi tentang online tiket Kalau saran saya semuanya booking online Karena lebih nyaman Bisa masuk Dan masuk kesini tuh Rata-rata kalian Boleh dikasih waktu Misalkan masuknya jam setengah 11 Tanpa dibatasi Soalnya kalau Disini Dia di tiap waktunya dibatasi Orang yang masuk boleh sebuah berapa orang Oke Ini Park Güell sebenarnya Karena namanya Park Jadi Taman Gaudi bikinnya cantik banget Ada beberapa villa di dalamnya Saya akan cuma ngeliatin daerah sini Karena ini memang daerah yang paling terkenal Lumayan penuh Untuk waktu-waktu sekarang Kalau nggak sepenuh waktu biasanya Sekarang mau foto di depan Sebenarnya lumayan cepat tadi Saya pengen foto di sana Karena foto yang dulu jelek Yang sekarang juga jelek-jelek aja sih Semain kosong Ini pemenangan dari atas sebenarnya Ke pemenangan yang sama-sama aja sih Kira-kira keseluruhan pemenangan dari Park Oke Sekian aja sih Kalau udah di Park Güell Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya